Korolantas Polri memperlakukan rekayasa lalu lintas dari dan menuju kawasan Nusa Dua Bali hingga tanggal 17 November mendatang. Sudah ada rekan kami Zevanya Sarai yang saat ini sudah berada di jalan bypass Ngurah Rai. Kita akan segera bergabung dengan Zevanya. Selamat siang, Zeva dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan ini apa konsekuensinya bagi para pengguna jalan? Ya Reno memang rekayasa lalu lintas yang diterapkan di Bali ini sudah mulai berlangsung sejak tanggal 11 November namun diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu. Mengingat memang cukup banyak wisatawan yang ada di Bali saat ini sehingga memang diperlukan sosialisasi sebelum dilakukan penerapannya. Dan sampai saat ini dari informasi yang kami dapatkan untuk rekayasa lalu lintas seperti Ganjil Genap dan juga Buka Tutup ini sudah mulai berlakukan. Dan seperti apa penerapannya sudah bersama saya saat ini Direktur Penegak Hukum Korolantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Selamat siang Pak, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini apa evaluasi dari penerapan rekayasa lalu lintas jelang KTTG 20 di Bali ini? Jadi sejak semalam itu tamu negara sudah mulai berdatangan sampai saat ini sudah 10 kepala negara kemudian ada beberapa organisasi internasional yang sudah datang. Dan penerapan rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan sejak semalam sebelumnya kita sosialisasi. Dan hasil evaluasi semalam ini hal-hal yang mungkin tidak ada kendala yang terlalu ini sehingga ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk hari ini juga kita berlakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan terutama di bypass baik itu di Sanur, Tol Bandara maupun bypass Nusa 2. Itu ada pengalihan arus ketika tamu negara lewat, kemudian ada juga penutupan, kemudian ganjil genap tentu ini masih berlaku, pembatasan angkutan barang juga berlaku. Dan syukur Alhamdulillah hari ini sejak kemarin sudah diberlakukan WFH untuk kantor maupun sekolah. Jadi ini mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Bagi yang melakukan pelanggaran nih Pak khususnya ganjil genap dan juga angkutan barang berat begitu, apa yang ditindak lanjut oleh polisi? Kita menjelang ruas-ruas yang dibatasi tadi, ganjil genap maupun barang, itu kita sudah dua simpang sebelumnya sudah kita arahkan secara perusiasif untuk putar balik. Jadi kita putar balikan, kita alihkan ke jalan alternatif sehingga ini masyarakat yang ada di Bali ini masih bisa beraktifitas. Walaupun mungkin harus melalui jalan-jalan alternatif. Berarti ditindaknya secara perusiasif gitu? Betul ya, kita perusiasif, kita alihkan, kita beri informasi jalan-jalan alternatif yang bisa menuju ke tujuan daripada pengendara tersebut. Jika jalur alternatif tersebut ini padat begitu Pak, menimbulkan kemacetan, seperti apa mekanisme untuk pengurayan? Memang ini pertama tentu mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan yang ada di Bali saat ini mungkin terjadi kepadatan di ruas-ruas jalan tertentu. Ini karena kita sedang punya hajat yang besar ya, tentu berdampak kepada jalan-jalan alternatif ini menjadi padat. Namun kita sudah ada bantuan perkuatan dari Polda Bali, ada 200 personil untuk mengurangi kemacetan-kemacetan di jalan alternatif ini. Jadi kita sudah siapkan dan tentu ini masih terasa padat karena aktivitas di Bali ini, libur, weekday, ini tetap rame sekali. Karena pengunjung wisatawan juga cukup rame di Bali, jadi ini dampak.